990, Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantismat sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa. Erri Irianto, laku kena dan langsung Erri Irianto dan masuk. Menang besar di kualifikasi Piala Dunia, ternyata Brunei bukan korban pertama. Timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda berhasil mencetak setengah lusin gol, menjadikan mereka sebagai salah satu tim dengan rekor kemenangan terbesar di kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, tim Asuhan Sinteyong bermain sangat meyakinkan. Di babak pertama, Dimas Derajat dan Rizky Rido berhasil mencetak dua gol, memberikan keunggulan bagi Indonesia. Namun, mereka tidak puas dengan itu saja. Di babak kedua, permainan tim Merah Putih semakin menggila dengan Indonesia mencetak empat gol tambahan. Brace dari Ramadan Sananta membuat tim Garuda memimpin 4-0 pada satu jam pertandingan. Kemenangan timnas Indonesia semakin lengkap dengan dua gol tambahan dari Dimas Derajat. Ia berhasil mencetak hat-trick yang istimewa dalam pertandingan ini. Skor akhir 6-0 menegaskan dominasi timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Kemenangan dengan setengah Lusin Gol ini juga merupakan yang terbesar dalam kualifikasi Piala Dunia dalam 22 tahun terakhir bagi timnas Indonesia. Rekor ini sebanding dengan kemenangan mereka atas timnas Kamboja di perjalanan menuju Jepang-Korea Selatan 2002 lalu. Pada pertandingan kualifikasi zona Asia pada bulan April 2001 di Jakarta, tim Asuhan Benidolo menghancurkan Kamboja 6-0. Juga diwarnai kontribusi pencetak hat-trick. Kalau sekarang ada Dimas Derajat, dulu penyumbang 3 gol bagi kita adalah Uston Nawawi di menit ke-42, 46, dan 71. Sisa 3 gol lagi berasal dari Rekening Apple Stekuari di menit ke-73. Kurniawan Dwi Yulianto di menit ke-76 dan bunuh diri lawan Sam El Nasa di menit ke-26. Hasil 6-0 bukanlah rekor kemenangan terbesar dalam sejarah partisipasi timnas Indonesia di pentas ini. Rekor tersebut masih kalah dari kesuksesan generasi Roky, Putirai, dan kawan-kawan melibas Kamboja 8-0 pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1998. Momen itu terjadi pula pada ronde pertama kualifikasi di grup 4. Tim Garuda membuka perjalanan di grup dengan menggelontorkan 8 gol tanpa balas di Jakarta pada 6 April 1997. Laga tersebut juga diwarnai catatan hat-trick milik Roky. Koleksi lainnya berasal dari gol-gol Anshari Lubis 2, Rony Wabia 2, dan Widodo Cahyone Putro 1. Berikut ini 5 kemenangan terbesar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama, 6 April 1997, 8-0 versus Kamboja. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1998. Yang kedua, 12 Oktober tahun 2023, 6-0 versus Brunei. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang ketiga, 22 April 2001, 6-0 versus Kamboja. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2002. Yang keempat, 8 April 2001. 5-0 versus Maladewa. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2002. Yang terakhir, 9 Maret 1977, 4-0 versus Singapura. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1978. Pada pertandingan seru antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Kamis 12 Oktober malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia berhasil memperoleh kemenangan gemilang dengan skor akhir 6-0. Wow, fantastis bukan? Para pemain Garuda Indonesia benar-benar mencuri perhatian dengan permainan yang luar biasa. Dalam pertandingan ini, Dimas Derajat sukses mencetak hat-trick dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, Dimas benar-benar menjadi bintang yang bersinar di lapangan. Selain itu, Ramadan Sananta juga memberikan kontribusi besar dengan brace-nya yang luar biasa. Tidak kalah penting, Rizky Rido juga berhasil mencetak satu gol yang tak terlupakan. Kita semua bangga dengan pencapaian mereka dalam pertandingan ini ya. Kemenangan yang diraih ini membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan perjalanan mereka ke babak berikutnya dalam ajang ini. Mereka akan menjalani lay kedua saat bertandang ke markas Brunei pada selasa 17 Oktober 2023. Tentunya, semua mata akan tertuju pada pertandingan ini. Dan kita berharap timnas Indonesia mampu mempertahankan performa gemilang mereka. Jika melihat statistik pertemuan sebelumnya antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam, Garuda Indonesia memiliki catatan yang mengesankan saat melawan Brunei. Meskipun mereka pernah mengalami kekalahan dalam dua pertandingan. Dari 12 pertandingan yang sudah tersaji, timnas Indonesia berhasil meraih delapan kemenangan yang membuat kita semakin percaya diri dengan kemampuan mereka. Selaking hebatnya, timnas Indonesia juga sering menang dengan selisih gol yang mencolok. Terdapat tiga momen kemenangan besar, di mana para pemain Garuda Indonesia berhasil menghantam gawang Brunei Darussalam dengan pesta gol mereka yang tak terduga. Salah satunya adalah ketika timnas Indonesia mengalahkan Brunei dengan skor 5-0 dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Nasional Hasenal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada 26 September 2012. Pertandingan tersebut menjadi serotan karena Irvan Bakhtim berhasil mencetak 3 gol. Sementara dua gol lainnya dicetak oleh Fendri Maufu dan Hendral Adibayau. Sungguh momen yang tidak terlupakan bagi kita semua. Selain itu, pada SEA Games edisi 1989 di Kuala Lumpur, Malaysia, timnas Indonesia juga berhasil mencapat kemenangan pelak dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam. Momen itu menjadi kemenangan bersejarah karena saat itu regulasi pemain U23 belum diterapkan. Sehingga tim bisa memainkan pemain-pemain terbaiknya. Musta Kim menjadi pemain yang paling mencolok dalam pertandingan tersebut dengan berhasil mencetak hat-trick. Selain itu, Ibadah Pasek Wijaya juga turut menyumbangkan dua gol. Sementara Jaya Hartono mencetak satu gol. Pertandingan tersebut menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan timnas Indonesia dalam ajang olahraga se-Asia Tenggara. Lalu, yang terakhir adalah saat timnas Indonesia melawan Brunei dalam babak penyesian grup Biala AFF 2022. Skuad Geruda berhasil mencatatkan kemenangan besar dengan skor 7-0. Pertandingan berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 26 Desember 2022.